Sebuah pondok pesantren yang terletak di Kampung Babakan Nagrok, Purwakarta, Jawa Barat hangus terbakar Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saksi mata menyebut api pertama kali terlihat dari lantai dua pondok pesantren dan langsung membesar menghanguskan asrama santri. Saat kebakaran terjadi, hanya ada tiga santri yang berada di pesantren tapi berhasil diselamatkan warga sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik karena pada balam sebelumnya terjadi percikan korsleting dari jaringan instalasi listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah satu unit mobil pemadap kebakaran diturunkan. Keluar asap dari tengah, tengah-tengah kobong. Tapi di atas dulu gitu. Dilatai dua? Dilatai dua ya? Saat itu kegiatan pesantren sedang apa sih? Apanya? Kegiatan pesantrennya sedang menghaji? Ada lagi keluar, nggak ada. Oh, lagi kosong? Cuma ada lima orang katanya di atas, lagi tidur. Terus bisa diselamatkan? Bisa diselamatkan. Selamat, Alhamdulillah.